Penampilan baru Nathalie Holsker semakin menjadi setelah memutuskan bercerai dengan Sule Setelah sebelumnya mengunggau foto melepas hijab Tentunya hal tersebut membuat sang mantan suaminya Sule kaget melihat perangai asli Nathalie Ia mengaku tak mau berkomentar banyak terkait statement yang dikeluarkan oleh Bunda Azam tersebut Buruk apapun dia pernah menampingi hidup dengan gua Jadi orang tuh pasti punya keserahan Dan manusia itu kan tidak sempurna Jadi gua berusaha untuk yaudah ngapain lu buka untuk berbicara tentang pribadi diri Kalau kita terus membela terus membela terus membela diri lah ibaratnya ya kan Ya kalau gua ibaratnya ngalir biarkanlah nanti dengan sendirinya Meski begitu Sule tetap akan selalu bertanggung jawab dan meluangkan waktunya untuk sang anak Meskipun tidak tinggal serumah Di sisi lain keputusan Nathalie Holster untuk melepas hijab Membuat Lita Gading yang seorang psikolog ikut berkomentar Dalam mukaan videonya di tiktok Lita Gading melontarkan kata-kata bedas kepada mantan istri Sule itu Dulu kan kita tahu bahwa dia itu adalah seorang DJ ya guys Ini apakah benar atau tidak bahwa dia itu membuka hijabnya Atau dia hanya kangen dengan riasan dia yang pada saat sebelum hijab Kan bisa aja ya guys Nah tapi jika memang benar nih dia membuka hijab Ya artinya dia kembali ke habitatnya gitu guys Nah karena gini ya Seseorang berpindah agama dengan dia mengganti segala sesuatu yang ada istilahnya Sebagai aksesoris saja itu mungkin Sulit ya kita dipahami ya Karena bagaimanapun juga orang kan punya pilihan sendiri Yang namanya orang sudah soal keyakinan Itu sulit sih guys Lita Gading belak-belakan menyebut Natalie Holsker memutuskan untuk berhijab Dan hijrah karena menikah dengan Sule Ya terlepas cadangan tersebut kita doakan yang terbaik ya guys Untuk Kak Natali